Ini mobil udah menuju generasi modern, yaitu udah ada power window, power steering. Masih utuh banget, masih kenceng, cat original. Kodion, nggak usah takut. Sebut aja angkanya berapa. Kayak saya nih, di bawah lima. Kok? Ini kita nggak ada yang bawa pulang. Harus ada yang kita bawa pulang. Mana? Iya. Ini dia. Wih, di... Si merah. Yang merah jangan sampai lepas. Jangan sampai lolos nih. Oh, berapaan nih? Dari lambang udah tau dong? H. Hyundai. Ini Honda nih. Tapi ini Honda apa nih? Gue belum pernah lihat nih. Honda Elantra. Ini Honda apa nih? Kan tadi lu bilang Hyundai. Nah, kalau gue bilang jadi Honda Elantra. Honda Accord. Tahun berapa? Tahun 85. Nah, ini kalau boleh gue bilang, Ini generasi Honda yang mulai menuju modern. Tapi udah berdebu gini ya? Tadi kan lu udah gue ajak keliling. Di belakang. Debunya parah-parah kan? Bener. Ini, semenjak COVID nih, katanya nggak pernah dipakai. Jadi sebelum debunya seperti yang di belakang tadi, Evakuasi aja dah. Kita evakuasi. Nah. Ya. Tapi walaupun debuan gini, lu lihat dong? Boleh lihat? Nggak. Maksudnya, lu napsu. Maksudnya, Dan walaupun berdebu begini, lu bisa lihat kondisi mobilnya gitu. Kelihatan mulus ini. Mulus. Sangat. Iya. Iya. Masih ori nih. Nih. Tuh, ngaleng. Tuh, ngaleng. Waduh. Ngaleng. Ngaleng. Oke. Kita mau lihat mesinnya dulu kali ya? Bentar aja, mesinnya belakangan. Kita kelilingin aja dulu. Boleh dah, yuk. Kita lihat dulu dah. Ini pajak hidup, lu. Jadi walaupun mobilnya tergeletak, tertidur semua. Tapi pajaknya masih hidup. Hidup. Dan itu yang gue bilang tadi. Ini mobil generasi Honda yang mulai menuju canggih. Kenapa? Karena mobil di tahun segini, Udah power steering, power window, electric mirror, Dan lain-lain. Buzet, ngetrend juga ini tahun berapa dah? 85. Tapi udah ngetrend dia ya? Udah, udah mulai modern. Udah mulai modern. Gak rugi dong ini kayak gini-ginian nih ya? Gagak. Lu mau lihat dari mana? Coba. Iya kan? Coba. Balik belakangnya kali boleh nih kita lihat? Boleh. Yuk. Kita lihat belakangnya kali ya? Yowi. Dari samping lah nih. Ayo. Aduh, mulus. Bentuknya masih ngotak-ngotak. Gini kan, boxy kan? Beuh. Iya. Mobil apa ya? Era-era tahun 80-an. Bentuknya ngotak-ngotak gini. Asik banget kan? Nah, lu. Berarti kebanyakan mobil sekarang udah gak ngotak ya? Udah. Ini masih ngotak. Ini masih ngotak. Ini mobil. Iya. Kalau kadang-kadang apalagi kalau yang bawanya kayak lu. Makin gak ngotak. Gak nge-square gue. Nah, tuh. Lu bisa lihat kan? Maksud gue gitu. Walaupun debuan. Lu bisa lihat nih kondisinya kan? Semua tuh. Strip-stripnya semua. Ini ibaratnya kayak lagu jadul ya. Apa tuh? Suci dalam debu. Nggak boleh dinyanyiin? Ntar kena dolar kuning. Iya, jangan dah. Jangan. Kurang lebih seperti ini. Banyak teman-teman yang udah pada ngerti. Jadi sebenarnya kita gak perlu jelasin. Kita hanya kasih tau. Kalau mobil ini walaupun debuan. Tungguin aja ya. Setelah kita cuci. Hasilnya seperti apa kan? Iya kan? Tapi gak usah kayak gitu juga nih. Kekatan udah bagus sih. Iya, bagus. Makanya nanti kita cuci lagi seperti yang lanser kemarin. Bah, benar. Laku sebelum dicuci. Wah, tunggu lagi sih. Iya kan? Nah. Eran. Untuk yang ini kita tang-tang lagi ya. Iya. Buah penyuka mobil retro. Yuk, buruan. Yuk, langsung ke dalamnya aja. Kita lihat. Boleh nih? Boleh. Yuk. Ini ya sebagian dalamnya. Waduh. Untuk Jogjog dan Dorothy memang sudah di-backlit. Tapi ini masih bagus banget. Nah, dulu mobil ini waktu gue dapetin. Chat-nya itu masih original. Full. Cuma karena kusam akhirnya diserem ulang. Kurang lebih seperti itu. Lu bisa lihat dashboard-nya tuh. Bening-benar tapi ini ya. Nah. Tolong deh. Di-jump tuh di bagian setirnya. Ini masih kulit jeruk banget. Iya kan? Kulit jeruk banget. Kilometernya 180 ribuan. Mew banget. Dan yang seperti gue bilang tadi. Ini mobil udah menuju generasi modern. Yaitu udah ada power window, power steering, dan lain-lain sebagainya. Ini bagian yang memanjakan pengemudi. Ini tombol untuk buka bagasi. Ini tombol untuk buka bensin. Dan apabila kita kunci, disini bagasi gak bisa dibuka dari bagian belakang. Dan juga power window. Untuk keempat titik. Empat jendela sudah ada disini. Juga bisa di kunci power window-nya. Main, on. Gak bisa main, off. Berarti. Ruangan seperti ini. Iya, buat teman-teman yang mau pakai. Ini udah tinggal pakai banget. Gue jamin. Dan pajak juga panjang. Yuk kita lihat ruangan kedua ya. Di baris kedua seperti ini. Udah ada safety belt. Di 4 titik ya. Depan dua, belakang dua. Juga udah ada cailok. Semua segala macem. Power window yang pasti. Asbak-asbak semua masih mulus. Rapi bener ya ini mobil lah. Rapi banget. Jadi buat teman-teman yang. Interiornya banget. Mau nostalgia-nostalgia. Silahkan aja langsung. Tapi gue salah fokus nih. Oke. Itu lampu itu apa sih? Oh itu buat tanda. Jadi kalau. Coba, coba. Gini, gini. Jadi lampu kayak gini. Misalnya lu turun ya. Di bagian jalanan gelap. Pas lu buka. Deng. Kalau ada orang lihat. Itu kelihatan lampu nyala. Oh itu ada mobil. Lagi buka pintu. Aduh. Ini sebenarnya gak bisa dibilang jadul. Tapi ini modern juga ya. Iya. Gimana ini peralihan. Iya. Ke generasi modern. Tapi kan ya. Gak semua mobilnya sekarang. Ada ginian ya nih. Gak ada. Gak semua. Apalagi yang LCGC. LCGC itu kan ya. Lu cicil, gue cicil. Tuh. Kesan vintage-nya tuh. Krum-krumah. Ya. Masih utuh banget. Masih kencang. Dan di luarnya juga ada. Di luar juga ada. Masih sangat ori dan utuh. Kita tutup aja udah pintu belakang. Langsung ke. Kita lihat mesin kali ya. Bagian mesin. Oke. Buka ya skap mesinnya. Ini gimana ini? Ini coba buka. Wet. Oh ternyata dia bagian dari makhluk jadul. Tuh. Buat nyangkutinnya mana nih? Di sini. Buat nyangkutinnya. Ini udah. Sebatang kara dia. Sebatang kara. Tuh. Tadi gue udah curiga. Kok dia yang kebuka di sebelah sininya. Bukan di sebelah sininya. Nah. Ini kesan klasik banget ya. Stiker-stiker masih utuh ya. Honda Accot perhatian. Caution. Di bagian mesin juga. Kita yakin dan percaya semuanya mulus. Nomor rangka ada di sini. Buih gampang ya. Yowie. Ya. Semuanya masih utuh. Dan kita akan melihat perbedaan nih. Kenapa di bagian sini kinclong. Di bagian sini kusam. Ini dia. Cet originalnya. Wih masih ori nih. Jadi sebenernya. Dulu tuh gak lusuh-lusuh amat juga mobilnya. Cuma mungkin karena gatel ya. Kita gatel tuh pengen mobil tampilan yang lebih kinclong. Akhirnya disirem. Dipermanis ya. Tapi. Sesungguhnya sekarang baru nyesel. Amat disayangkan. Kenapa gak kita tahan aja dalam posisi. Orinya. Original. Oke Yas. Jelas gak? Ini mesinnya tuh mesin apa ini? Mesinnya mesin Honda. 12 valve. CC-nya 1500an. Jadi cukup hemat dan bertenaga. Iya. Mantep. Mantep dong. Luar biasa. Oke. Selesai bagian mesin. Kita tutup saja. Jadi ini mau dijual apa diapain nih kok? Kita jual aja. Mau dijual berapa? Bingung gue. Godion gak usah takut. Sebut aja angkanya berapa. Kayak saya nih. Di bawah lima. Oke. Seratus. Wah. Kemahalan lah. Segitu gak masuk. Udah. Kalau memang gak masuk. Kita pakai angkanya. Berapa? Lima puluh. Oke. Lima puluh ya. Yes. Oke. Buat temen-temen penonton. Yang minat sama mobil ini. Jangan lupa hubungin. Di garasi kokodion. Masih bisa nego gak? Kalau masih penasaran mau nego. Udah telepon atau DM aja. Ke garasi kokodion. Dan ini nomor WA-nya. Oke. Buat yang mau nego ya. Iya. Nego serius langsung aja angkut dah. Langsung nih nomernya nih ya. Dicatet. Disini. Oke. Apa disitu nomornya? Yaudah. Pokoknya kita no tipu-tipu ya. Langsung aja yang minat. Langsung WA. Tower langsung dateng ya. Angkut langsung. Oke? Oke. Begitu aja. Cukup. Oke. Iya. Sepertinya. Cus. Cus.